Media Vietnam, Betau 247, iri melihat lawan Timnas Indonesia di FIFA March Day September tahun 2022 paling mengerikan ketimbang tim ASEAN lain. Setelah Timnas Vietnam U20 kalah dari Timnas Indonesia U20, Betau 247 tak hanya memberitakan komentar dan fakta pas kalaga. Sebelum lanjut menonton mohon dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya, semoga hari ini kita semua dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja, amin. The Tau 247 juga menceritakan seluk-beluk jelang laga Timnas Indonesia VS Kurasau. Mereka membuat pemberitaan soal Sinta Eyong yang langsung membesut Timnas Indonesia Senior kelar kualifikasi Piala Asia U22 2023, hingga Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari disebut dipanggil skuad senior karena sanggup membobol gawang Vietnam. Pelatih Sinta Eyong bergegas setelah mengalahkan Vietnam untuk pertama kalinya, tulis soha dalam judul artikel yang mereka buat. Setelah membawa Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20-2023, Sinta Eyong langsung berkumpul dengan skuad senior. Ia mempersiapkan tim untuk menghadapi Kurasau pada 24 dan 27 September 2022, lanjut soha. Mencetak gol lawan Vietnam U20, dua bintang muda Indonesia U20 dipanggil ke Timnas Senior, tulis The Tau 247 dalam artikel lain. Dibandingkan tim ASEAN lain, lawan Timnas Indonesia memang paling mengerikan jika berdasarkan ranking FIFA. Lawan Timnas Indonesia adalah Kurasau yang kini menempati peringkat 84 dunia. Laga melawan Kurasau akan digelar dua kali. Pertandingan pertama digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022. Kemudian, laga kedua dilangsungkan di Stadion Pakansari, Bogor pada Selasa, tanggal 27 September tahun 2022. Hal itu berbeda dengan Vietnam maupun Thailand yang berstatus tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Vietnam hanya mengundang India yang menempati peringkat 104 dunia dan Singapura, 159. Sementara Thailand mengundang Trinidad dan Tobago, 101, Tajikistan, 109, dan Malaysia, 148. Jika dibandingkan, jelas level Kurasau masih di atas lawan-lawan Vietnam dan Thailand. Selain ranking FIFA, kualitas pemain juga bisa dijadikan tolok ukur. Para pemain Kurasau mentas di klub-klub top Eropa. Salah satunya adalah Rangelho Jangha yang kini mentas bersama raksasa Rumania, CFR Cluj. Karena itu, menarik menanti jalannya laga Timnas Indonesia VS Kurasau di FIFA March Day September tahun 2022. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Ketemu lagi di konten yang lainnya.